Sejumlah petugas keamanan dari unsur prajurit TNI Polri dilibatkan untuk menjadikan lokasi pasar di Ambon sebagai contoh penerapan protokol kesehatan. Terdapat enam pos penjagaan yang ditempatkan di area pasar. Bagi warga atau pedagang yang masuk area pasar akan menjalani pemeriksaan masker dan suhu tubuh oleh petugas di pos penjagaan. Selain petugas TNI Polri yang ditempatkan di pos penjagaan, pemerintah kota Ambon juga menugaskan tim tugas-tugas percepatan penanganan COVID-19 pemerintah kota Ambon mulai dari tim medis, Satpol PP, dan petugas dinas perhubungan. Personel yang kita tempatkan saat ini kami gabungkan dengan Bapak dan DIM personel yang kita isi di setiap pos-pos itu. Masing pos berapa personel yang ditempatkan? Semua diisi minimal masing-masing instansi ada dua orang saat bertugas shiftnya itu. Jadi kalau ada delapan instansi berarti ada 16 orang setiap hari tertugas di satu pos. Selamat menikmati! Terima kasih.